Hai Oke Halo selamat pagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sobat semua ya salam satu laras nah untuk kesempatan kali ini saya ingin review sekaligus kenalin peralatan berburu malam yaitu 9 vision nah ini nih untuk peralatannya kita bahas satu persatu ya taulah satu persatu bagaimana untuk nanti performanya dan harga sekaligus cara pemakaian sekaligus cara install nanti pada unitnya Oke langsung kita mulai untuk mempersingkat durasi waktu langsung dari yang pertama yaitu kamera night vision nah ini nanti bisa digunakan di sini ya nah disambung di teleskop belakang teleskop nanti dikencangkan bautnya nah seperti itu ini bisa diatur fokusnya ya Nah ini ini diputar-putar gunanya untuk mengatur fokus daripada lensa tersebut jadi mantep banget ini dibawain bukal seperti ini ini ada saklar kecil di sini ini untuk memindahkan dari mode siang ke mode malam jadi kalau mode siang dia munculnya adalah warna seperti kamera biasa seperti ini ya hasilnya dan jika diubah ke mode malam ke mode night nanti dia berubah jadi hitam dan putih oke begitu untuk berikutnya yaitu monitor nah monitor di sini nanti dipasang di atas teleskop ini menampilkan obyek yang ditangkap pada teleskop nanti yang direkam oleh kamera langsung di salurkan ke monitor sini ya nanti kita pantau nya dari sini tempatnya kita lihat dari sini nggak usah sampai lewat teleskop lagi nah ini dibawa di belakang ini ya ini tempat baterai jadi dua baterai di sini kita tutup lagi nah ini ada saklar sweet on off ini untuk menyalakan untuk menyalakan kamera nevision nya ya kamera nevision nya ini holder nanti ditempatkan di atas kamera di atas teleskop nah yang selanjutnya adalah center IR center infra merah infrared nah ini juga pakai baterai ini hanya kelihatan seperti ini saja namun ketika ditangkap dengan kamera nevision nanti sangat terang di kegelapan kalau lewat mata terlalu lewat mata telanjang manusia atau hewan bisa melihatnya nah ini mantap nanti kita review ya yang berikutnya adalah holder ini adalah holder center IR nya yang digabungkan dengan teleskop nya nanti nah ini nanti taruh di samping sini ya saya taruh di samping teleskop berserta dengan center IR nya yang selanjutnya yang selanjutnya adalah mounting nah ini mounting nya ada dua namun besarnya beda nah ini bukan mounting untuk teleskop ya melainkan ini untuk holder dimana untuk dudukan in monitornya nanti ini ada tub 30 dan ini ada tub 25 tub 25 digunakan untuk teleskop menggunakan tub 25 kalau 30 juga gitu juga digunakan untuk teleskop untuk 30 nanti untuk pemasangannya kita praktekkan langsung ya oke selanjutnya adalah kunci L nah ini wajib dan selanjutnya adalah charger ini charger baterainya untuk baterainya kita sendiri belum include ya dalam pembelian jadi harus beli terpisah oke langsung saja kita untuk praktekkan bagaimana cara installnya pada perangkat tersebut pada unit saya pakai unit pribadi ya seadanya langsung kita praktekkan langkah pertama adalah pemasangan ini ya mounting ini nanti untuk berdekat di sini di atas HP oke langsung saja karena saya memakai teleskop tub 25 maka saya pilih mounting yang tub 25 oke saya copot dulu untuk teleskopnya ya oke oke setelah dilepas nah seperti ini ini lepas dulu seperti mas yang mounting pada umumnya kita copot bautnya satu persatu nah seperti ini kalau sudah kita ambil teleskopnya kita taruh di belakangnya kita taruh di belakang sini ya di belakang setelan untuk turutnya kita pasang kita balik untuk pasangnya jadi kakinya di atas nah seperti ini oke usahakan sejejar mungkin ya ya bagus nanti hasilnya oke kita kencangkan yang rapi kencangkannya bagus oke setelah terpasang kita pasang lagi pada unitnya oke nah seperti ini langsung kita pasang untuk monitornya ini dikendorin dulu untuk bautnya kita langsung pasangkan pakai tangan saja cukup ya jadi untuk pengasangannya bisa cepat pnp misalnya mau berangkat hunting ini di copot dulu ya dimasukkan tas biar aman nanti sampai ke spot ini dipasang dengan cepat oke oke nah yang selanjutnya adalah center IR nya kita pasang kita pasang kita kendorin dulu kita masukkan pada teleskopnya dan center IR nya kita masukkan yang sorotnya taruh di depan ya oke langsung kita kencangkan seperti ini oke sip mantep sangat cepat ya pemasangannya nah yang selanjutnya adalah pemasangan ini kamera netvision nya ya oke saya percepat lagi ini cara pasangnya adalah saklarnya harus di bawah nah ini ini ada tombol switch kita pasang posisikan di bawah tombol tersebut langsung kita kencangkan oke sip setelah semua oke kita sambungkan untuk kabel oke sip nah sekarang tinggal proses adjustable nya oke saya pindah kita pindahkan kamera langsung kita nyalakan ya ini sweet on off nya ada di belakang monitor oke nah kita tinggal lepaskan untuk posisinya dan miring nya atas bawah yang bagus sekiranya sudah cukup oke berarti sudah oke ini cara merubah mode malam mode malam dan siang nya tinggal arahkan kiri kanan nah itu mode malam hitam putih kalau mode siang berarti warna nah itu jadi warna ya jadi kelihatan warna warna pohon warna warna daun seperti kamera biasa oke saya berdekat lagi ini nah sekarang cara mengatur fokus ini fokus lensa cukup memutar ini ya ada setelanya adjustable yang saya sebut gelas tadi nah ini bisa diputar maju mundur seperti ini nah kita sesuaikan saja untuk jarak fokusnya kita fokuskan agar bagus gambarnya dicari saja sampai bagus oke sip sangat bagus untuk fokusnya ya oke sip nah ini sudah oke untuk pengaturannya pengaturan kameranya ini sudah siap dipakai ya ini coba saya merubah ke mode malam oke jadi hitam putih ya ini digunakan untuk mode malam jadi bisa digunakan untuk malam hari nanti pakai cahaya bantuan infra merah jadi mata biasa gak bisa lihat tapi pakai kamera ini bisa terlihat jelas seperti dibawah sinar matahari seperti ini oke nah itu berwarna kita ubah lagi jadi mode die connect ya nah sip oke coba saya langsung pindah ke mode malam ya oke halo teman-teman ini sudah di lokasi untuk spot ya untuk tes night visionnya oke nah ini ya night visionnya oke saya nyalakan dulu untuk night visionnya oke nah sudah kelihatan oke sekarang saya matikan untuk flash kameranya kelihatan ya nah oke saya nyalakan untuk sinter IR nya untuk infrared nya untuk infrared nya langsung pada posisi seperti ini nah itu sudah terlihat ya oke saya perjelas ini ini padahal pada ini tidak kelihatan ya kalau pada kamera dia sangat si local center IR nya oke 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 mantep saya nyalakan lagi untuk flash nya nah oke seperti ini ini ada settingan untuk terang redup nya kita coba nah itu saya memantikan flash nya ya nah coba tekan lagi settingan nya itu ada mode brightness alias kecerahan kita tambah saja jika kurang cerah jika terlalu cerah kita kurangi nah itu lihat agak redup agak redup oke sesuai dengan kebutuhan juga untuk brightness rendah itu menghemat baterai ya nah ini fungsi brightness nya nah dan jangan lupa untuk center IR nya jika tidak dibalkai dimatikan seperti ini coba saya nyalakan lagi yuk ini saya nyalakan ya nah seperti itu wuh ini sudah jadi yang dekat ini terlalu terang oke sip terima kasih mantap nah oke tadi tata cara untuk penyetingan ya dan sekaligus test nya pada siang dan malam hari nah bagaimana untuk harganya harganya adalah sekitar 2 jutaan saja produk import ya bukan lokal dari segi tampilan untuk bahan kualitas dan lain-lain saya rasa masih worth it ya jadi masih oke di harga tersebut dengan fitur-fitur yang diberikan namun ada kekurangannya yaitu tidak bisa digunakan untuk merekam ya dan sekaligus ini center IR nya saya rasa kurang maksimal jadi nanti untuk penggunaan maksimalnya bisa digunakan diganti ini center IR nya dengan yang lebih bagus yang bisa di zoom dan difokuskan jarak jauh biar agar gambarnya yang ditangkap di kamera ini navigation nya bisa lebih bagus lagi nah untuk kameranya ini juga sudah sangat bagus ini dibekali dengan kamera 3MP ya mendukung dengan siang dan malam hari jadi bisa berubah ya ke siang dan malam bisa digunakan 2 mode mode warna dan mode ini dan yang paling saya suka adalah dibekali dengan auto focus nya sepun dengan manual ya cara atur nya ini yang lebih seru menurut saya nah seperti ini bisa dilihat di gambar monitor ya ini bisa difokuskan jarak berapapun jarak dekat seperti ini agar gambarnya lebih bagus nah ini sangat detail sekali oke oke bisa difokuskan begitu bagus oke saya kasih lihat untuk hasilnya kamera ya oke saya fokuskan nah seperti ini bisa saya fokuskan sampai maksimal seperti ini oke ini saya blurkan ya oke blur oke bagus mantep oh regap nah itu oke sekarang jarak jauh ya tidak jauh sedikit oke saya fokuskan nah mantep oke kelihatan kan buka nah itu oke sip jadi sangat lengkap sekali yang diberikan untuk fitur-fiturnya oke lah menurut saya ya sekian dulu ya untuk penjelasan-penjelasan saya mengenai produk ini oke oke terima kasih salam olahraga mantap selamat selamat Terima kasih.